Tiga pria pengutil yang dalam aksinya menggunakan alat korset di perut menggasak puluhan baju di Mall Taman Anggrek, Jalan Esparman, Jakarta Barat, Kamis siang 6 Desember. Mereka ditangkap anggota buser polsek Tanjung Duren saat mengumpulkan hasil curian di areal parkir sepeda motor. Ketiga pengutil tersebut terdiri dari Rinto, 31 tahun, Sulaiman, 30 tahun, dan Agus, 24 tahun. Petugas juga menyita barang bukti berupa 20 kemeja pria warna-warni. Polisi masih memburu bos pengutil yang sempat meloloskan diri saat ketiga anak buahnya ditangkap. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Dwi Indra Laksmana, SIK, Jumat 7 Desember mengatakan komplotan pengutil itu kerap beraksi di sualayan yang terdapat di Mall dan Pertokohan Plaza. Menurut Kapolsek, selama ini para pengutil biasanya dilakukan wanita, namun kali ini yang ditangkap adalah pria. Ditegaskan Kapolsek, modus operandi mereka datang ke sualayan berpura-pura sebagai pembeli. Ketika suasana sepi, para pelaku mengutil 2-5 baju bermerek yang harga satuannya mencapai 300 ribu rupiah. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan.